Berbagai program dilaksanakan SKK Migas dan seluruh KKKS guna mendorong peningkatan efek berganda industri bulimigas terhadap perekonomian daerah dan nasional, langsung maupun tidak langsung. Di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, banyak program pengembangan masyarakat yang dilakukan SKK Migas melalui KKKS. Tujuannya mendukung penguatan perekonomian, infrastruktur dan pendidikan. Keterlibatan pengusaha lokal sangat berperan, mulai dari penyiapan kontribusi kulimigas ke KKKS dalam sekalah kecil hingga sekalah menengah dengan resiko sedang sampai kesempatan dengan resiko tinggi. Nah tentunya ini kan kalau kita lihat dari tatanan UMKM banyak sekali program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan SKK Migas melalui K3S itu untuk mendukung kegiatan penguatan perekonomian atau infrastruktur pendidikan yang dilakukan oleh K3S bersama masyarakat setempat. Nah ini yang kita perlu angkat. Sehingga akan menjadi satu pandangan multiplier efek atau efek berganda dari industri kulimigas yang dilakukan oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Nah di sisi pelaku usaha lokal, tentunya kita menginginkan dengan PTK yang ada, ada perdoaan tata kerja SKK Migas, itu sudah mengutamakan agar pelaku usaha lokal turut menjadi industri penunjang hulumigas. Nah tentunya dengan berbagai macam peraturan yang ada seperti CHSMS atau kontrak safety management supaya kontraktornya K3S, mitranya K3S itu memenuhi kerangka keamanan keselamatan kerja. Salah satu PKKS Petro Cina Internasional Jabung Limited membagi program dalam tujuh bidang yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, mitigasi bencana, dan pemberdayaan komunitas adat terkencil. Di bidang pendidikan, Petro Cina memiliki program beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan perpustakaan kulim. Di bidang kesehatan, memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi warga lokal, aktif mengadakan vaksinasi, dan mendistribusikan alat kesehatan selama pandemi COVID-19. Petro Cina juga membantu pemberdayaan ekonomi melalui UMKM di bidang kopi, batik, dan kompos. Selain itu, membantu membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Kami bekerjasama dengan Kementerian Sosial ikut memerdayakan suku anak dalam dengan menyediakan air bersih, sanitasi, perpustakaan, dan pelayanan kesehatan. Misalnya, baru-baru ini, kami mengadakan acara vaksinasi di tengah masyarakat suku anak dalam. Tahun 2020, Alhamdulillah, Petro Cina untuk program suku anak dalam mendapat penghargaan Pagda Mitra. Itu sebuah penghargaan tertinggi bagi program tanggung jawab sosial perusahaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Alhamdulillah, dan kami juga bersyukur bahwa program pengembangan masyarakat yang dilakukan Petro Cina memberikan banyak manfaat, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Blok Jabung. KKKS lainnya, Pertamina Hulu Rokan Regional 1, Zona 1 Jambi Field, membantu warga mengembangkan usaha batik yang ramah lintungan. Usaha ini dipusatkan di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipim, Kota Jambi. Ada 1.400 peserta batik bersinar berasal dari 9 sekolah dasar di Kelurahan Legok. Mereka mendapat edukasi secara komitif, efektif, dan fisikomotorik terhadap bahaya penyalahgunan narkoba. Program ini berdampak luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kesejahteraan. Salah satunya mengurangi stigma negatif terhadap kawasan logok yang dikenal sebagai kampung narkoba. Program pengembangan batik keramah lintungan ini menghasilkan 15 orang pengrajin batik profesional. Selain itu, juga lahir kelompok penjahit dan 35 pemandu wisata dari masyarakat sekitar. Begitu pula jenis Sojambi Biko Limited. Perusahaan ini membantu membangun SMA, pondok pesantren, perbaikan jalan, ruang terbuka hijau, bantuan bibit, dan memberi bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Berkat bantuan perusahaan ini, tumbuh kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan perekonomian dan akses ke lokasi pendidikan lebih mudah dijangkau. Jindis Sojambi Biko Limited dalam melaksanakan berbagai kegiatannya pada wilayah operasi, selalu berusaha untuk terus melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Dan diharapkan dengan adanya program-program yang telah direalisasikan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun infrastruktur, bisa membawa dampak yang positif kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi. Sementara itu, KKKS Repsol Saka Kemang Biki membantu sumur air bersih ramah lintungan dan perbaikan sekolah. Sumur air bersih bermanfaat untuk sanitasi dan kesehatan warga serta keperluan ibadah. Repsol juga memperbaiki lapangan olahraga untuk menunjang kreativitas pemuda dan para pelajar. Motor oil tungkau tak mau ketinggalan dalam program CSR-nya mereka membangun tower air, dua sumur dor, dan titanisasi di dusun mudol kabupaten Tanjung Jabun Barat. Kepedulian perusahaan-perusahaan migas terhadap masyarakat sekitar area operasionalnya terlihat nyata. Kehadiran mereka dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan daerah. Dari Jambi, Tim Liputan FGM melaporkan.